DPD KNPI Palopo menggandeng Bulog Subdivere Palopo dan PLN menggelar Basar Sumbako Romadhan selama dua hari, yakni 28 hingga 29 Mei di lapangan Pancasila. Ini merupakan gelaran operasi pasar di tengah melonjaknya harga kebutuhan masyarakat menjelang hari raya. Ketua KNPI Palopo Umar SE mengatakan, permintaan masyarakat atas kebutuhan pokok saat Romadhan dan menjelang lebaran cenderung meningkat, sehingga mengakibatkan harga-harga bergejolak. Gejolak harga tersebut diungkapkan sulit dihindari, karena kebutuhan masyarakat yang cenderung bertambah terlebih masyarakat menengah ke bawah. DPD KNPI Palopo sebagai mitra strategis pemerintah berperan serta dalam operasi pasar, dengan harga yang dibawa dari harga umum. Seperti bawang putih Rp35.000 per kilogram, daging Rp80.000 per kilogram, terigu Rp9.000 per kilogram, beras medium Rp45.000 per kilogram, dari Palopo Aldi, jurnalis Palopo Post melaporkan.